Iya, lalu kapan kau akan mengobati luka-luka temanku Dewi Tunjung Biru? Kukira sekarang ini adalah saat yang terbaik untuk mengobatinya. Ayolah, Sakabuni. Iya, mari. Silahkan Dewi Tunjung Biru. Oh, rupanya aku pingsan cukup lama, Sakabuni. Kau pingsan sejak perjalanan mendaki Bukit Panampihan ini, Kamandano. Apakah kau sudah bertemu dengan Dewi Tunjung Biru? Sebentar lagi dia akan datang untuk mengobati luka-lukamu. Sekarang dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dewi Tunjung Biru? Sakabuni, kau tunggu saja di sini. Kau duduk saja di sudut tuangan ini. Sementara, aku akan mengobati luka-luka temanmu. Kaukah itu yang bernama Kamandano? Iya, benar, Sakabuni. Akulah Arya Kamandano. Apakah kau sudah bisa duduk dengan baik? Saya kira, saya bisa duduk bersila dengan cukup baik. Bagus. Kalau begitu, lakukanlah segera. Arya Kamandano lalu perlahan-lahan bangkit dan duduk bersila. Sementara itu, Sakabuni menunggu di sudut ruangan. Dia melihat Dewi Tunjung Biru menuang air putih ke dalam sebuah cangkir kristal. Dukun wanita dari puncak bukit panampihan itu mengeluarkan sesuatu dari lipatan pakaiannya. Itulah bunga Tunjung Biru. Kelopak bunga itu mengeluarkan suara gemersi kecil ketika terceluk di dalam air cawan. Seketiga, air di dalam cawan kristal itu berubah warna menjadi kebiru-biruan. Kamandano. Iya, Dewi Tunjung Biru. Kau harus minum air di dalam cawan ini sampai habis. Baik, Dewi Tunjung Biru. Tunggu, tunggu dulu. Sebelumnya, kau harus lebih dulu mengucapkan mantra-mantra. Mantra-mantra seperti ini sangat penting peranannya dalam dunia pengobatan. Mantra-mantra seperti ini bukanlah jimat atau aji-aji. Mantra-mantra ini hanyalah sekedar upaya untuk melakukan penyerahan diri. Maaf, Dewi Tunjung Biru. Mantra-mantra seperti apa yang harus saya ucapkan? Akulah yang akan mengucapkannya lebih dulu, Kamandano. Dan kau tinggal menirukannya. Tidak, Dewi Tunjung. Apakah tidak berbahaya, Dewi Tunjung Biru? Kulihat dia tadi tampak kesakitan. Obat itu telah bekerja dengan baik. Dia telah memenangkan pertarungan melawan penyakit yang bersarang di tubuh temanmu itu. Kalau begitu, syukurlah. Mudah-mudahan saja dia segera sembuh, ya? Mudah-mudahan saja begitu, Sakawuni. Alah, Sakawuni. Kau tunggu sebentar di sini. Jangan kau tinggal temanmu ini. Kau mau kemana, Dewi Tunjung Biru? Aku melihat kehadiran orang tadi undang. Kau tidak usah cemas. Aku akan menangkap orang itu. Iya. Baik, Dewi Tunjung Biru. Biarlah aku yang akan menjaga Kamandano. Dewi Tunjung Biru melompat ke halaman. Dia berlari-lari kecil di sela-sela rumpun-rumpun bunga yang tumbuh di halaman rumahnya. Sepintas lalu, dia masih sempat menangkap sesosok bayangan berkelebat dalam temaram cahaya bulan. Bayangan itu tiba-tiba lenyap di balik pohon di pojok halaman rumahnya. Orang itu pasti mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Dia bisa menghilang begitu cepatnya. Apa maksudnya dia datang kemari? Dan siapa dia? Itu dia. Anak sekali. Sepertinya dia sudah menunggu seseorang. Baiklah, aku harus berhati-hati. Aku tahu kau mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku tidak tahu apa maksudmu datang kemari. Aku juga tidak tahu siapa kau ini. Dari mana asalmu. Oh, kaukah itu yang bernama Dewi Tunjung Biru? Ya, akulah Dewi Tunjung Biru. Oh, kaukah yang menguasai puncak bukit panampian ini? Ya, akulah yang menghuni puncak bukit panampian ini. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku yang menguasai puncak bukit panampian ini. Manusia tidak pernah menguasai apapun juga. Termasuk hayalan-hayalannya sendiri. Oh, kata-katamu itu apakah tidak terlalu muluk-muluk? Ya, itu tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Bagus, bagus. Mudah-mudahan kau menjadi wanita yang bijak seperti kata-katamu tadi. Aku hanya ingin menjadi seorang manusia. Seperti apa adanya? Baiklah. Sebelumnya aku minta maaf. Karena barangkali kehadiranku telah mengganggu ketenangan puncak bukit panampian. Kalau kau datang dengan maksud baik, kehadiranmu justru akan menambah ketenangan puncak bukit panampian ini. Ah, aku datang dengan maksud baik. Setidak-tidaknya aku tidak bermaksud jahat. Siapa namamu? Dan apa maksudmu datang ke tempat ini? Kau rupanya sudah melupakan aku. Sayang sekali. Aku belum pernah mengenamu. Mungkin baru pertama kali ini kita bertemu. Itu pun tidak sepenuhnya. Karena kau hanya memperlihatkan punggungmu saja. Apakah kau sama sekali tidak mengenali suaraku? Ya, memang. Aku sepertinya pernah mengenali suaramu. Ya. Tapi itu, itu tidak mungkin. Itu, itu tidak mungkin. Kalau kau ingin mengenali aku kembali, cobalah kenang peristiwa delapan belas tahun yang lalu. Waktu itu kau pergi meninggalkan desa kelahiranmu. Kau meninggalkan seorang bocah perempuan yang baru berusia dua tahun. Dan kau pergi diam-diam. Hanya meninggalkan selembar daun loonkar di atas tempat tidurku. Ayah. Ayah. Benarkah kau adalah Ayah Sugota Brahma? Laki-laki itu kemudian membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Cahaya bulan menerangi cenggotnya yang sudah memutih. Ternyata, dia adalah seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Ah, benar, Ndok. Benar, Bopo. Akulah Ayahmu. Aku lagi Sugota Brahma. Ayah. Ayah. Kau tidak bersalah, Ndok. Kau tidak perlu menyesali nasibmu. Saya tidak tahan lagi, Ayah. Saya tidak tahan lagi tinggal di Tani Pahla. Karena itu saya memutuskan untuk pergi, Ayah. Saya pergi untuk belajar menerima nasib. Saya pergi untuk belajar menyerahkan diri, Ayah. Kau seorang perempuan yang tak apa, Bopo. Kau mempunyai jiwa yang besar. Kau lihat kau sekarang ini sudah semakin bertambah bijaksana. Kau bukan lagi, Ayah. Kau bukan lagi ayu pupu yang pernah aku kenal dulu. Ayah. Sejak pergi meninggal di Tani Pahla, hidup saya menjadi terluntah-luntah, Ayah. Dalam perjalanan hidup yang panjang dan tidak menentu itu. Kemudian, saya menemukan diri saya kembali. Saya mulai belajar melupakan masa lalu. Saya mulai menata masa depan, Ayah. Oh, sejak kapan kau menghuni puncak bukit panampian ini, Bopo? Sejak sepuluh tahun yang lalu, Ayah. Saya berguru pada ahli obat yang bernama Nyai Cong Corong. Bialah yang mengajari saya merabu obat-obatan untuk bermacam-macam jenis penyakit. Saya lalu berdekat mewarisi ilmu-ilmunya, Ayah. Dan setelah Nyai Cong Corong meninggal, saya ditunjuk sebagai penggantinya. Saya diberi sebuah penih bunga tunjung biru. Penih itu kemudian saya semaikan dan saya tanam di dalam sebuah pot kecil. Saya merawatnya dan menjaganya dengan baik, Ayah. Oh, iya, iya, iya. Selanjutnya, saya ubah nama asli saya menjadi Dewi Tunjung Biru. Ayah, itulah perjalanan hidup saya selama ini. Ya, sekarang saya sudah merasa mantap. Saya akan terus bekerja sesuai dengan bidang saya. Oh, ayo, buku. Aku melihat wanita-wanita lain di sekitar rumahmu. Apakah mereka murid-muridmu? Ya, betul, Ayah. Mereka adalah murid-murid saya. Murid-murid saya tidak banyak. Semuanya empat belas orang. Dan semuanya terdiri dari para wanita. Ya, pada dasarnya, kami semua mempunyai latar belakang kehidupan yang hampir serupa, Ayah. Kami semuanya adalah para wanita yang telah dikecewakan oleh laki-laki. Oh, ya, 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 ya. Sekarang bagaimana, buku? Apakah aku tidak mempunyai keinginan untuk menengok di saat kelahiranmu, di saat Anibala? Maafkan saya, Ayah. Untuk saat sekarang ini, saya belum bisa pergi kemana-mana. Walaupun tempat ini jauh dan terpencil, tapi ada saja orang datang berkunjung ke sini. Oh, ya, ya. Mereka sangat membutuhkan pertolongan saya, Ayah. Oh, kalau begitu, baiklah. Oh, ya, ada satu hal yang inginku ketahui, ibu-ibu. Bagaimana dengan Sakawuni? Dia itulah putri tunggalmu. Apakah dia belum tahu bahwa kau ibunya? Apakah kau belum mengenalinya sebagai putrimu sendiri? Saya, saya sudah tahu, Ayah. Hah? Saya tahu bahwa Sakawuni adalah putri tunggal saya. Tapi saya belum menceritakan apa-apa padanya, Ayah. Dia sama sekali belum tahu bahwa saya adalah ibunya, Ayah. Ayu, bu-bu. Dia sangat merindukanmu. Untuk saat sekarang ini, lebih baik dia tidak tahu bahwa saya adalah ibunya, Ayah. Saya, saya ingin menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, Ayah. Pada saat itu, sebuah bayangan berkelebat ringan. Dan tiba-tiba seseorang telah berdiri di tengah-tengah mereka. Dialah Sakawuni. Ayu, bu-bu, terkejut. Demikian juga kisu Gata Brahma. Tiba-tiba saja Sakawuni telah berdiri di tengah-tengah mereka. Untuk sesaat lamanya, suasana menjadi sangat komisah. Sakawuni, mengapa kau datang kemari? Bukankah kau kusuruh menunggu Arya Kamandano? Ya, semula aku memang bermaksud menunggu Kamandano. Tapi tiba-tiba, aku menjadi curiga. Dan rupanya kecurigaanku itu ada gunanya. Paling tidak, sekarang ini dalam hati kecilku, sudah tidak ada tanda tanya lagi. Kau mendengar apa yang baru saja aku bicarakan dengan kakekmu? Mengapa tidak? Aku bukan orang yang tuli. Aku dapat mendengar dengan jelas seluruh cerita yang kau paparkan di depan kakek Sugata Brahma. Iya. Semula aku menjadi gembira. Aku jadi lega. Tapi tiba-tiba kegembiraan dan kelegaan itu berubah seketika menjadi kekecewaan. Sakawuni, aku tidak tahu mengapa nasib kau harus seperti ini. Semua anak mempunyai ibu. Dan semua ibu pasti akan mencintai anaknya. Maling tidak, dia pasti akan mengakui anaknya sendiri. Sekor induk binatang pun akan mengakui anaknya sendiri. Bahkan merawatnya dengan baik. Tapi apa yang telah diterima Sakawuni? Tidak. Sakawuni tidak pernah mempunyai ibu. Sakawuni tidak pernah mempunyai orang tua kandung. Sakawuni adalah seorang manusia yang dilahirkan dari semua bapak batu. Sakawuni. Sakawuni. Tunggu dulu. Tunggu Sakawuni. Ayah. Rupanya anak itu telah tersinggung, ayah. Iya. Rupanya kata-katamu telah menyinggung perasaannya, ayah buku. Sakawuni memang gampang sekali tersinggung. Dia mudah untuk tertawa. Tapi dia juga mudah untuk menjadi marah ataupun benci. Ah. Jiwa anak itu gampang sekali digoyangkan. Ayah. Mungkin semua ini karena kesalahan saya, ayah. Ah. Sudahlah buku. Sudah. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang kau harus menghadapi kenyataan ini. Sakawuni sudah tahu siapa dirimu. Kau kira kau tidak perlu lagi merahsiakan bahwa kau adalah ibu kandungnya. Baiklah. Saya akan menyusul anak itu, ayah. Kalau begitu, aku sebaiknya pulang ke rumahmu. Kau susul dia. Anak perempuanmu itu seorang gadis yang luar biasa pandanya. Kau harus bisa membujuk dia. Baik, ayah. Sementara saya menyusul Sakawuni, saya harap ayah sudi menengok area kamandano. Saya pergi dulu, ayah. Ya, ayah. Wuni? Di mana anak itu? Tapi aku yakin, dia pasti tidak pergi jauh. Wuni? Mau apa kau menyusul kemari Dewi Tunjung Biru? Sekarang namaku bukan Dewi Tunjung Biru lagi. Namaku Ayu Pupu. Bagiku tak ada bedanya. Namamu Dewi Tunjung Biru, ataupun Ayu Pupu. Sakawuni. Kau jangan salah paham. Sudahlah. Aku tidak ingin bicara denganmu. Pergilah. Biarkan aku seorang diri di sini. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Jangan begitu, anakku. Anakku. Enak saja kau sebut aku anakmu. Sakawuni. Kau memang anakku. Akulah ibumu, nak. Ibu kandungmu. Tidak. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku adalah seorang manusia yang lahir dari sebongkah batu? Kau bukan ibu kandungku. Aku tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Sakawuni. Kalau kau bersikap seperti itu, kau menyakiti hati ibumu sendiri. Dan kau? Apa yang telah kau lakukan padaku? Kau telah berani mengaku bahwa kau adalah ibu kandungku. Benarkah kau ibu kandungku? Sekalipun para dewa sendiri, tidak ada yang berani menyangka bahwa Ayu Pupuh adalah ibu kandungmu. Kau tidak malu mempunyai anak kandung seperti aku, Ayu Pupuh. Lihatlah aku. Lihatlah. Tetaplah aku, anak gadismu ini. Coba perhatikan baik-baik Sakawuni anak gadismu ini. Bukankah wajahku cukup cantik? Iya. Memang. Orang-orang mengatakan bahwa aku adalah gadis liar. Kakek Sukata Brahma sendiri mengatakan aku adalah gadis yang bandel, gadis yang naga. Tapi apakah semua itu karena salahku sendiri? Buni. Ayu Pupuh. Kalau kau benar-benar ibuku yang sejati, pastilah kau tidak akan meninggalkan anakmu satu-satunya. Tapi kau, kau sudah tega meninggalkan aku. Yang waktu itu baru berumur dua tahun. Buni. Kau lalu hidup penyendiri. Kau hanya mengurus kepentinganku sendiri. Kau lupa padaku. Kau tidak pernah ambil peduli terhadap nasibku. Bahkan mungkin kau tidak pernah mencari ku. Aku tahu, Ayu Pupuh. Aku tahu bahwa kau menyesal telah melahirkan aku. Tidak. Tidak, Sakawuni. Kau tidak pernah menyesal apa yang sudah terjadi, Nara. Bukanku. Kau menyesal. Karena kau menyesal. Maka kau sampai hati menelantarkan hidupku. Tidak. Tidak, Unni. Jangan berkata begitu, Nara. Kata-katamu itu sangat menyakitkan hatiku. Hatiku pedih sekali mendengarnya. Aku memang bersalah, Duk. Tapi percayalah, Unni. Ibu melakukannya karena terpaksa. Ibumu tidak kuat menanggung dosa, Nara. Kau. Kau pasti pernah mendengar cerita mengenai ibumu. Kali kakek juga tak beramal. Iya. Aku sudah mendengarnya. Kau dan banyak kakuk. Memang orang-orang berdosa. Tapi mengapa aku yang harus menjadi kobah? Kau, Unni. Maafkanlah aku, Nara. Maafkanlah kesalahan ibumu ini. Mengapa kau berlutut di situ? Ayo berdiri. Tidak. Ayo. Aku akan tetap berlutut di sini, Unni. Aku akan terus berlutut di hadapanku. Sampai kau mau mengampuni kesalahanku. Jangan. Jangan berlutut di situ. Ayo berdiri. Tidak. Tidak, anakku. Aku tidak akan berdiri. Kau boleh pergi dari tempat ini. Tapi Ayub Kuku tidak akan berhenti berlutut. Ibu. 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 Unni. Tidak kau unni anakku. Anakku. Unni. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya, Unni. Saya tidak bermaksud menyakiti hatimu. Tidak, Unni. Semua ini sudah menjadi kehendak paradila. 18 tahun yang lalu, aku meninggalkanmu ketika kau baru berusia 2 tahun. Dan sekarang, sekarang kita bertemu lagi. Semua ini sudah menjadi kehendak para dewa yang bersembahyang di atas langit-langit hati manusia. Saya menyesal sekali, Ibu. Saya telah bersikap kasar pada Ibu. Saya telah memucapkan kata-kata kasar pada Ibu. Sudah, anak. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak akan berani mengulanginya lagi. Selama ini, saya sangat merindukanmu. Selama ini, hidup dan jiwa saya sangat gersang. Unni. Anakku. Setiap kaki saya melangkah. Maka mata saya menata pemandangan yang serba gersang. Pohon-pohon gersang. Sumai-sumai gersang. Unni. Rumah-rumah gersang. Gunung pun ikut gersang. Langit yang terbentang sampai ke batas cakrawala ikut gersang. Unni. Selama ini, hidup saya sangat gersang. Sudah, anak. Saya sangat merindukan mata air di tanah gersang ini. Saya sangat merindukan hadirnya seorang. Yang bisa menolongkan air kasih saya. Unni. Sehingga hidup saya tidak menjadi gersang lagi. Unni. Anakku ketahui. Ada yang ingin ku ketahui tentang dirimu. Apakah hidupmu? Aku ingin tahu. Sampai sejauh mana hubunganmu dengan laki-laki... ...yang bernama Arya Kamandana itu. Dia adalah seorang laki-laki yang baik, Bu. Dia seorang laki-laki yang berhati polos. Kau mencintainya, bukan? Entahlah, Bu. Saya tidak tahu apakah saya mencintainya atau tidak. Sampai saya menjadi besar seperti sekarang ini. Saya belum pernah merasakan getaran-getaran cinta. Seperti yang banyak diceritakan orang. Saka, Unni. Bagaimana kau bisa berkenalan dengan Arya Kamandana itu? Ya. Saya pertama kali melihatnya. Ketika dia sedang bertempur melawan pendekar-pendekar ke diri. Saya melihat dia berjuang keras membela jiwa seorang bocah kecil dalam genongannya, Bu. Saya benar-benar terpesona melihat penampilan laki-laki berkasa seperti itu. Lalu... Dia bertarung tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dalam waktu sekejap... ...pandangan saya terhadap laki-laki berubah. Ya. Paling tidak untuk laki-laki yang bernama Arya Kamandana. Ya, ya. Semula saya sangat membenci laki-laki. Saya menganggap semua laki-laki di dunia ini seperti babi hutan. Dia rakus. Dia seraka. Unni. Dengan moncongnya yang jelek. Dia mengendus apa saja. Tapi saya melihat sesuatu yang lain dalam diri Arya Kamandana. Entahlah, Bu. Apakah saya menaruh hati padanya? Apakah semua itu tumbuh karena jiwa saya sedang kersak? Barangkali ibu bisa membantu saya menemukan jawabannya. Baiklah, Unni. Aku akan membantu mencarikan jawabannya. Sekarang, jawab dulu pertanyaan. Ya. Baik, Bu. Pertanyaan apa yang harus saya jawab? Apakah kau merasa ada semacam ketenteraman bila sedang berdekatan dengan Arya Kamandana? Saya merasakan hati saya menjadi sejuk. Apakah kau merasakan semacam kehilangan bila berpisah dengannya? Ya. Terus terang, Bu. Setiap kali saya berpisah, pada saat yang sama, saya ingin sekali bertemu dengan Kamandanu itu. Apakah kau merasakan cemburu bila melihat Kamandanu berjalan dengan wanita lain? Apakah cemburu sama artinya dengan membenci, Bu? Tidak sama persis, Nah. Cemburu lebih halus sifatnya. Oh. Cemburu ada hubungan erat dengan kepercayaan diri. Kalau kau melihat Kamandanu berjalan atau berbicara dengan gadis lain, dan kau takut Kamandanu direbut gadis lain itu, nah, itu artinya kau cemburu. Iya. Mungkin. Mungkin saya cemburu. Tapi, saya tidak tahu persis. Nah. Sekarang, jawablah pertanyaanku yang terakhir kalinya. Bagaimana kalau misalnya luka-luka Kamandanu itu tidak bisa disembuhkan dan jiwanya tidak bisa diselamatkan? Apa maksud, Ibu? Ibu sendiri mengatakan bunga tunjung biru sangat ampuh untuk menawarkan racun. Cukup. Cukup, Sekarang Winnie. Aku sudah bisa memastikan sekarang. Kau ternyata telah jatuh cinta pada laki-laki yang bernama Arya Kamandanu. Jatuh cinta? Benarkah itu? Benarkah aku telah mencintai Kamandanu? Kamandanu? Kau usah kau ini? Rupanya aku tidur pula sekali. Iya. Kau tidur seperti orang mati. Setelah minum air bunga tunjung biru, kau lalu pingsan. Semalam kakek Sugata Brahma dan ibuku merawat luka-lukamu. Ibu? Oh, iya. Kau harus ikut mendengar berita gembira ini, Kamandanu. Aku sudah menemukan ibuku kembali. Kau ingin tahu siapa dia? Dengar baik-baik. Devi tunjung biru itu sebenarnya adalah ibuku sendiri. Ibu kandungku sendiri. Oh. Saka, Wuri. Aku ikut pendengar mendengar berita ini. Rupanya para dewa telah mempertemukan kalian kembali. Setelah bertahun-tahun kalian dipisahkan oleh nasib. Iya. Pak, bagaimana keadaanmu sekarang? Sepertinya, rasa sakit di lambung kiriku sudah sangat banyak berkurang. Oh. Aku menjadi lebih segar sekarang ini. Kalau begitu, kau cepatlah berpakaian. Kakek Sugata Brahma dan ibuku sudah menunggu di serambi depan. Apakah kita akan kembali ke Tanibala hari ini juga? Kakek Sugata Brahma tidak bisa terlalu lama meninggalkan Tanibala. Ayolah, Kamandanu. Aku tunggu di serambi depan. Selamat menikmati.